DPP LDI bekerjasama dengan Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri menghelat diklat Kader Kesehatan dan Manajemen Pos Kesehatan Pesantren atau Pos Kestren pada Minggu 27 November 2022. Ketua Umum DPP LDI G.H. Criswanto Santoso menekankan perlu menyiapkan Kader Kesehatan dan Manajemen Pengelolaan Pos Kestren yang baik. Ketika banyak orang dikumpul di dalam Pondok Pesantren, tentu ada potensi-potensi yang bisa menjadikan penyebaran kualitas itu yang kurang bagus, yaitu adanya penyebaran penyakit, penyebaran konflik, terutama kemarin dengan pengalaman yang bisa mendapatkan pandemi COVID-19, itu ketika orang terkumpul, kita perlu kualitas kesehatan yang bagus untuk menelan kesehatan di Pondok Pesantren yang bagus. Sementara itu, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, K.H. Sunarto mengatakan, hal itu sebagai upaya koordinasi di PPL LDI dengan pihak PONPES yang dinaunginya untuk meningkatkan kualitas Kader Pos Kestren. Alhamdulillah, kalau keberadaan Pos Kestren di Pondok Pesantren Wali Barokah ini relatif sudah mengalami perkembangan-perkembangan, karena memang kita ini senantiasa menjalin kerjasama dengan pihak puskesmas Pesantren di Kota Kediri ini dengan harapan bisa memaksimalkan tugas-tugas pelayanan. Ketua DPP LDI Bidang Pengabdian Masyarakat Prof. Rubio mengatakan, acara tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai kesehatan yang utuh bagi sumber daya manusia pesantren. Sehingga hal ini perlu dilakukan, pelatihan ini untuk memberikan pemahaman yang sama agar para penelola kesehatan ini mempunyai pandangan, pemahaman yang sama terdiri dengan kesehatan yang dikeluar di Pondok Pesantren. Materi yang disampaikan yakni bantuan hidup dasar, kegawat daruratan di Pesantren, penyakit yang umum di Pesantren, masalah dan tata laksana gisi santri, kesehatan jiwa santri, kesehatan reproduksi santri, serta manajemen poskestren dan sistem rujukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!